1,7 Kalau kecil Dari bekas apa dinas teknis yang di Cair Negara yang 222 Asal Rumput Dari informasi yang ada Kementerian Perumahan kalau tidak salah hanya akan membuat apa rusul itu nanti di Pasal Rumput yang satunya di Cepak Raya Bapak jadi mungkin langsung kecepat kemudian siapa yang mau papanan? Bapak Rasul Pak? Ada yang papanan kan ya? Tidak ada papanan? Oke Sekarang mungkin Tia Masai dulu Kalau tidak Tidak ada Sejati Raya Bapaknya Jangan aman Satu sekali Mas Mata Mas Mata Lu bisa rasa itu Pak Syiranya Menyatupan Mas Mata Mas Mata Mas Mata Ini dalam Biar Bina Hukum yang putuskan Di dalam kelobatian kami Saya tidak tahu penduduknya, ini sertifikat masih atas nama PEMPRO, DKI kan, tapi disambung Pasar Jaya Nah, itu kita bisa lakukan ke BPN Pembali, Bapak minta dihilangkan di Pasar Jaya ini Boleh Boleh enak Secara hukum boleh tidak, tapi bisa kan Saya menjadi sertifikat, saya berbagi dengan anak saya Itu langsung berbagi, berbagi, berbagi Nah kalau dia datang, BPN, nah cuma bedanya apa? Ini harus ada hibah, ada pajak Saya tidak tahu secara pajak, kormasinya Nah, apabila PEMP Masar Jaya melepaskan kain itu, tapi apa yang membuatnya membuat surat PEMP Masar Jaya setuju Mungkin tidak ada hibah Ya, bukan lagi Ya, kita tidak ingin ada kakak seikul lagi di PEMP Masar Jaya yang tidak ada Ya, tidak ada Ya, harusnya bisa Saya tidak tahu ini pemikiran Terima kasih Bahwa Bahwa Nantinya tidak berubah Hancur dari awal Tapi nantinya akan diakhir Jadi, yang pertama ini adalah Adanya MOU antara Menteri Perumahan Mempera dengan PEMP DKI Dalam rangka untuk membangun rumah susu Sementara nanti PEMP DKI Instruksikan PEMP DKI Untuk menyiap lahan Nah, jadi akan kami siap lahan Nanti setelah selesai Karena informasinya Mempera itu hanya membutuhkan lahan Dan mereka akan membangun sendiri dan melayang sendiri Jadi nanti setelah dibangun Ada penyerahan Atau PEMP PEMP DKI PEMP DKI Di situ bahwa ada perubahan Perda Itu yang wacana yang dianggap Paling Paling aman dan mungkin lebih cepat Bisa dilaksanakan Saya kira itu mungkin Ibu Emang bisa tambahkan Karena ini wacana yang terakhir Yang paling lingkas dan Saya kira lebih cepat dan mudah Terima kasih Pada saat pembahasan yang lalu Memang muncul wacana untuk investasi kemudian sesudah kita dalami kita dalami di dalam pergaan tentang pasar saya sendiri ternyata ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian katakanlah bahwa pemindah tangan aset perusahaan hanya menguruhkan izin berulur yang pertama kemudian kita ketemu bersama bahwa aset itu adalah aset yang dibesahkan sebetulnya secara intinya bahwa itu masing-masing bahwa aset tidak hanya berbeda tangan ada pemikiran, ada pemikiran kalau itu hanya diserahkan dahulu untuk ditanggung kemudian kalau kemudian akan di karena itu sudah kemampuan BNT kalau nantinya kalau nantinya akan diberedakan nanti di ujung kita juga untuk kebijakan kebijakan pimpinan bagaimana atas semua susu ini apakah mau dikaitkan dalam pasar jaya atau mau dikeluan diri jadi intinya bahwa sekarang sudah saya kan masak-masing tanahnya 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 apakah proberda sementara jika ini bisa dipindahkan hanya dengan terima kasih 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 Terima kasih. Memang ini sudah berapa kali kita bertemu dengan penelitian dalam negeri, jadi ini salah satu praktek penelitian modal di Indonesia ini karena di Undang-Undang PP dengan Undang-Undang 1-2004 dan perbelahan negara itu bersekturan-sekturan. Jadi artinya setiap aset negara tidak bisa dilepaskan. Jadi misalnya kita harus yang misalnya kalau perusahaan daerah memang semi-plugneran beda dengan PP, tapi dalam daftarnya di kita, PP yang kita punya pun, itu JAPTO atau JAPTO. JAPTO itu juga sebagian tetap atas nama yang sudah dikait. Jadi itu tidak menunjukkan status keberuntukannya seperti itu. Nah makanya pertanyaan kita sebetulnya dari dulu itu sering konsep penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD itu kan dari sisi apanya, itu memang dari perbebasan juga. Artinya kalau tetap asetnya tetap BKI, tetap tanda yang sertifikat, sementara itu disertakan modal berarti apanya yang diberikan. Nah namun itu sudah berbual ke depan akademis. Tapi yang konsernya kita sekarang tentang pasan jaya itu adalah memang kebetulan kita menyerahkan aset itu sebagai bidang modal yang berbeda. Jadi tidak juga diubah sertifikatnya itu. Jadi di kita hitungannya, itu penyertaan modal yang berbeda itu. Sehingga kalau kita mau mengubah mungkin komposisi itu, itu tak dapat dengar, ada pengejarannya dulu. Namun demikian, sebetulnya kemarin kita di Wirokola ekonomi yang juga sudah sempat mencari opsi-opsi yang mungkin kita tidak memperkai berjayaan. Salah satunya bahwa BP6 itu juga memungkinkan baik pusat maupun daerah memberikan hibah kepada BUMD atau BUMD atau BUMNA. Jadi artinya bisa juga ada selanjutnya yang menawarkan sana dari BUMD atau opsi juga. Yaitu kita nanti yang kewelah hibahannya itu adalah dari kementerian ke pasar jaya. Yang pasar jaya itu karena tidak diubah balik, akan izinkan karena bekerja sama. Saya pikir itu sudah selesai lah. Jadi sekarang di kasarnya ya. Di kasarnya itu kita mengakali Menteri Perumahan Rakyatnya kira-kira gitu kasarnya juga. Ini aset punya kita. Yang penting kemenpera itu kemenpera tidak terberakan dengan ada sendiri kasarnya. Ya sudah, selesai. Ini menjadi, pasti Menteri serangkan kepada PM-nya. Jadi kita terima. Nah kita terima, karena harganya sudah berbeda. Nah kita serangkan ke PMP. Nah jadi ini yang kita mau. Sehingga rusunnya di bangun tidak bisa dijual. Tapi dalam bentuk disewakan. Karena sewa seperti ini, orang yang dipasangnya bisa distribusi harian. Orang yang dipasang tidak ada di atas juga sebagian. Bisa juga disewakan. Tapi sistem sewanya kita harap dinas PD Persaya ini tidak jual-jual offer sewa. Kita berlaku aturan dinas perumahan. Kalau tidak nama dia dikunci ya diusir. Ya itu udah gampang Pak. PD Persaya macam-macam capot dirutnya Pak. Oh ya itu gampang. Itu gampang ya Pak. Ini dia selesai Pak. Ya kemarin itu tidak pusing itu karena ada pernyataan Menteri tidak bisa melakukan di atas telahannya PD Persaya. Itu yang kita terus buat polemik. Kata-kata PMP sudah mau dibangun ya. Ini nggak usah kita. Tak kalah-kalahnya nggak kalah-kalah. Jadi nggak usah polemik saja. Bersih saya kira. Ya jadi ini. Saya kira memang itu yang paling mudah. Jadi kalau nanti kita akan berubah perundang di akhir pada saat penyertaan kembali Pak. Ya. Kemudian PD Pasar juga dimungkinkan mengelola pasusun Pak. Ya sama ada peraturan Pak. Ya. Karena peraturan itu juga cukup diekskalinasi. Jadi kalau misalkan mengadopsi aturan dari dinas perumahan nanti kita berlaku sama dengan yang di Pasar Jaya. Kemudian ini Pak. Ada surat Bapak Jurnur yang ditutupkan kepada industri perumahan. Yang di sini akan dilakukan perumahan perda nomor dua. Jadi saya ingat tahu asalnya dulu surat ini dari mana. Apakah dari tadi. Jadi nanti jadi percetanan tapi ini kan. Jadi ada surat yang tangan yang Desember 2012. Jadi ini sudah ada percetanan perubahan perda nomor dua. Siapkan surat aja sudah. Kita nggak usah kekirakan. Ya. Kita harus kekirakan. Dua berikutnya. Menyerahkan bukti sertifikat itu. Turutnya kita kan tidak kekirakan juga. Masar Jaya menuntut kita. Ya. Ya. Terima kasih. Ini kan teman-teman juga bukan mengakalkan Kemenpera, ini seolah-olah mengakalkan Kemenpera itu. Seolah-olah. Ya kan, dia tahu bahwa aset ini sudah diserahkan kepada PD Masa Giairanya. Hanya kita. Jadi seolah-olah Kemenpera dia tahu. Kemenpera mau pinta bukti ini dari siapa? Ya kita seolah-olah kan bukti sertifikatnya ada tulisan Pemproto. Mata dia jatuhannya, ada dari sepiring sejauh Kemenpera saja kemenangannya tidak. Jadi dia kemaram, ya sudah selesai. Ya kita tinggal bikin surat kepada Menteri Pemrana ya. Maksudnya semua pasang bisa. Termasuk pasang magis lah. Mampu juga bisa membuat PSK mainan apa-apa juga. Semangat baru kita suruh-suruh. Menteri Pemrana ya. Kan itu tidak tulis. Sudah. Pasang Jaya sudah pernah kirusan kepada Gubernur bahwa mengembalikan tempat pasar ya. Nah itu sudah. Jadi kita tinggal kirusan apa? 6 pasar. 6 pasar. Mau 10 jadi jauh ya. Iya. Jadi kembali cukup kita jadi gak makasih. Nah itu pasang Jaya ini bukan bodoh. Menter. Kalau jalan-jalan itu kasih kita pasang jadi rumah penjajah lagi. Menter. 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 Betul. Itu yang maksud saya. Ini yang saya maksudnya itu soalnya agak-agak berbeda. Ternyata kita tahu di Kirito. Kemenpera itu tidak mau membuatmu kalau asetnya PD Pasar Jaya. Benar kalau asetnya gurni PD Pasar Jaya. Fakta ini kan punyanya Petrof. Karena dia PD ber-PD. Ya. Alhamdulillah kita khawatir. Menteri itu mau muncul itu salah pangkap kemarin. Menteri itu, mana asetnya? Jadi dia bilang, jangan bisa kasih PD Pasar Jaya kan. Baik gimana soalnya ada perbedaan tadi mau dirubah. Ini selesai lho, Pak Dik. Kita tidak bikin suratnya. Kita pun tidak perlu menjelaskan kepada Pembedi bahwa asetnya sudah diserahkan oleh PD Pasar Jaya yang ditambah dulu. Itu kena pegangkan sendiri. Itu adalah suratnya. Yang penting seorang-orang tidak usah dengan PD Pasar Jaya. Itu memang secara islam apa? Sudah, sudah lagi. Sudah, sudah lagi. Tapi ya untuk menjelaskan kepada Pembedi bahwa aset itu, apakah pembangunan-pembangunan persiarisasi pengantusan baru di Pasar Jaya. Ya, Pasar Jaya memang. Karena kita lihat dari Pasar Jaya yang akan dimanggungkan. Ini mungkin lebih secara melihat ke Pak Iwan sudah diukur ya? Sudah diukur, Pak. Sudah diukur. Terus sekarang tanya ke teman-teman dari Kementerian. Dan desainnya sudah ada apa ya? Sudah. Sudah nanti kasih ke Pak Iwan. Dia dibikin programnya. Ya, tau. Ada pasarnya terus atasnya Pembedi ya, Pak. Nanti kasih Pak Iwan. Pas dia Pembedi dibikin programnya. Terus nanti ada Pembedi nanti di, dia apa, dijem, dicepatin ya. Saya nggak mau, bulan-bulan, bagaimana caranya. Dari ini, segera bisa dibangun. Karena pas bener-bener itu ingin bangun segera Jadi prosedur yang agak aneh-aneh, agak lupa sempit, bagaimana caranya ada Bapak dipersingkat, kalau itu ada bayu pas-bayu pas yang diperlukan Kecuali situ lah ya, kalau aspektur, menurut saya sih Ini ada dua ini, jadi yang satunya pasar rumput, Sekali lagi, sekaligus yang banyak-banyak yang benar-benar teknis ya Denar teknis nanti, coba Pak Iwan hubungin sama Kementerian BU di Cierta Karya Bisa ini sekalian minta ke apa, terus dikeluarkan block plan langsung di Langsung dikeluarkan untuk IAB-nya Sekaligus nanti Pak Iwan perasaan tanda luarkan block plan Itu ada dua konsep block plan yang dibikin Satu untuk DPHK, dua untuk BPLAD Jadi jangan nanti ini nunggu sana BPLAD-nya belakangan BPLAD-nya jual lama itu Jadi kita minta kalau bisa seput-seput lah ya Pak Devi nanti dimonitor, karena ini udah dijaga penur Saya dulu jaman, jaman apa, saya jadi BPLAD di sana Kalau di DPHK, DPHK di lama-lama, tak ambil alih, tak keluarin aja Apain Yang namanya temen-temen di Kementerian juga tak mungkin Pak Ombak-Ombak-Ombak itu yang tahu-tahu lagi opo Tapi akhirnya, secara teknis di DPHK, 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 DPHK Yang langsung menerikan suatu tangan aja Yang langsung menerikan suatu tangan aja Yang ada sedikit juga Pak Sekarang kali, kami mohon berencanaan Mohon dari Bersyadah juga Berencanaan secara lengkap dan koordinasi dengan kita Untuk bahkan kita sosialisasi kepada pendagang Nah itu nanti Supaya kita telah berlangsung nanti Tentu untuk berdagang lama Kita gak perlu kita dana lagi Kalau kita gratis kan lebih dana Karena udah dibanggung gitu Ya, segera itu Gak gini, Pak Itu kan ada tiga setengah hektar Hampir, almost ya Tiga setengah hektar Tidak, terus 2,3 itu Kalau 40% Kalau bangun lagi itu Mungkin maksimal 40-45, Pak Iwan Jadi nantinya, Pak Nanti kalau kita bicara tentang Dua lantai yang ada sekarang ini Pada saat kita nanti mau dibangun itu Tempat penampungannya ada Nah ini nanti Kalau gambaran saya Dia bisa di depan Bisa di belakang, Pak Jadi Artinya apa Di belakang itu nanti Kalau dibongkar jadi tempat parkir Khusus taman Khusus pasar aja Rumah-rumah di situ yang ada juga Gak perlu ada parkir, Pak Kalau parkir itu orang lain yang pakai Bukan orang-orang susah Jadi Khusus tidak boleh dapat Nah, nah Khusus buat pasar aja Jadi Nanti itu ya Tempat penampungan itu Kalau dibongkar Nah Tempat penampungan Kalau dibongkar jadi parkir Mau di depan Mau di belakang Karena nanti arsiteknya Mungkin dia punya ketimbang Khusus lain Yang jelas Di depan ada basfi Kalau perlu di depan Di ujung sana Dia bisa sampai Di seberang hari Nanti kita bikin stasiun Sehingga orang teman-teman Tidak ada lagi Yang ada lagi Yang ada lagi Keamanan Kebersihan Melolak Sama bisa tinggal di sana Iya 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 Gak apa-apa usirnya Uang pulang lagi Uang pulang lagi Uang pulang lagi Uang pulang lagi Jadi Kalau saya melihat ya Nanti Sekarang itu Pasar kan kurang bagus Besok Bahkan jadi Bagus di stasiun Mereka yang Mungkin pada saat Tidak balikan ke situ Uang pulang lagi Ya Dua lantai yang kita cari Di situ Iya Pasar itu akan menjadi ini Pak Kita besarkan juga Pak Masar-masar lain Oh ya Iya Iya Pak Kita Masar baik Saya kira Dalam waktu saja Kami akan lebih bisa Uang pulang lagi Uang pulang lagi Pak dari Kementerian Ada rencana Kapan mau sepanjang Selama-selama Iya Kaitannya sama Pada kesempatan ini Kami disampaikan bahwa Tidak Kami akan melakukan Dari Tidak 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 Sebatas Software Anggaran Bagus Software Perencanaan Diri Sebatan fisiknya Tahun 2014 Wah Pak Pak, kenapa gak mau pinta rancang bangunnya langsung Pak, dendernya Pak, jadi harus ekspresi satu lagi Pak Kita tidak seperti itu Pak, jadi di dalam 2000 tahun, selain itu juga yang terbaik dengan sosialisasi, kemudian ambal Manajemen posisi, jadi sebenarnya bukan sebatas tinggi saja, tapi kita sebenarnya melibatkan manajemen posisi di pertanapan secara ini Kemudian alokasi untuk kisipnya, totalnya kita mengusulkan 1,5D Yang terbagi atas itu, rusun tiket tinggi pada 1,2 dan 300 untuk nasi teknologi Nah diharapkan dengan sosialnya dikit dan sejati di awal tahun 2018 untuk melaksanakan penggunaan kisipnya Kemudian hal yang terkait dengan dukungan komunasi juga, kita sudah membuat gerak Terima kasih 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 Jadi saya kira, kami siap Pak, kami bisa menyelesaikan ini Pak. Cuma kadang-kadang, karena memang di sini terbuka, mereka mau punya ke sini, bukan ke BD Pasar. Kita kan juga manusia biasa Pak. Terima kasih.